Siprus, sebuah pulau indah di Mediterania, terletak di antara Eropa dan Timur Tengah. Pulau ini kaya akan sejarah dan budaya, dengan banyak cerita menarik dari mitos kuno hingga keajaiban arkeologi. Siprus juga dikenal dengan sebutan Daratan Cinta. Namun, ada banyak hal menarik lainnya yang bisa ditemukan di Siprus yang mungkin belum Anda ketahui. Mari kita jelajahi beberapa sisi unik dari pulau ini yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang Siprus, sebuah negara yang menakjubkan di jantung Mediterania. Siprus sering dijuluki Daratan Cinta karena merupakan tempat lahirnya Dewi Cinta dan Kecantikan, Aprodite, menurut mitologi Yunani. Menurut legenda, Aprodite lahir dari busa laut di dekat pantai Petrato Romeo yang terletak di Siprus. Tempat ini diakui sebagai simbol cinta dan keindahan, sehingga menjadikan Siprus sebagai destinasi romantis yang populer di kalangan pasangan. Selain itu, keindahan alam, pantai yang menawan, dan sejarah yang kaya turut berkontribusi pada citra Siprus sebagai Daratan Cinta. Siprus adalah pulau terbesar ketiga di kawasan Mediterania dan merupakan tempat yang penting secara budaya dan politik, terletak di antara Eropa dan Asia. Pulau ini memiliki banyak unikan, baik dari segi geografi maupun sejarah. Dari segi geografis, Siprus berbatasan dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara, terdapat Mesir. Di timur, ada Yunani. Sementara itu, di selatan, pulau ini berbatasan dengan Turki. Di sebelah barat, Siprus dikelilingi oleh Lebanon dan Syria. Ibu kota pulau ini adalah Nikosya, yang juga merupakan kota terbesar di Siprus. Sejarah Siprus sangat kaya. Pada zaman kuno, pulau ini berkembang pesat karena sumber daya tembaga yang melimpah, terutama selama zaman perunggu, ketika industri perunggu sangat maju. Namun, setelah periode itu, Siprus berada di bawah kekuasaan berbagai kekuatan kuno, seperti Asyur, Mesir, dan Persia, terutama selama Perang Yunani-Persia. Pada tahun 333 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan kota di Siprus bersekutu dengan Alexander Agung, yang membawa pulau ini menjadi bagian dari kekaisaran yang luas. Selama berabad-abad berikutnya, Siprus mengalami berbagai kekuasaan, termasuk oleh kekaisaran Bizantium, Romawi, dan dinasti Lucini dari Perancis. Kerajaan Siprus pada abad pertengahan muncul setelah Perang Salib Ketiga dan kemudian dijual kepada Republik Venesia pada akhir abad ke-15. Siprus mengalami perubahan besar ketika Ottoman menaklukkan pulau ini pada tahun 1571. Periode kekuasaan Ottoman menyebabkan penurunan dalam ekonomi dan budaya pulau, terutama seiring dengan munculnya semangat nasionalisme Yunani setelah Perang Kemerdekaan Yunani pada tahun 1821. Pada tahun 1878, Siprus ditempatkan di bawah pemerintahan Inggris dan pada tahun 1914 pulau ini dianeksasi oleh Inggris. Pada pertengahan abad ke-20, Siprus berjuang untuk meraih kemerdekaan yang akhirnya tercapai pada tahun 1960. Namun, negara ini menghadapi krisis pada tahun 1963 hingga 1964 yang memicu kekerasan antara komunitas Yunani dan Turki di pulau tersebut. Pada 15 Juli 1974, terjadi kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Yunani Dimitar Yanas yang memicu invasi Turki ke Siprus pada 20 Juli. Invasi ini menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi. Selanjutnya, pada tahun 1983, wilayah utara Siprus mendeklarasikan dirinya sebagai negara terpisah, yang dikenal dengan nama Republik Turki Siprus Utara, namun hal ini tidak diakui oleh sebagian besar dunia dan masih menjadi isu konflik hingga sekarang. Meskipun memiliki sejarah yang penuh tantangan, Republik Siprus saat ini merupakan sebuah negara demokratis dengan ekonomi yang maju. Siprus termasuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi dan memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, Siprus berada di peringkat ke-28 dalam indeks inovasi global. Selain itu, Siprus bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 dan mengadopsi Euro pada tahun 2008, menjadikannya pemain kunci di panggung global. Jika Anda seorang yang suka berjemur dan mencari tempat liburan yang penuh sinar matahari, Siprus mungkin menjadi pilihan ideal Anda. Pulau Mediterania ini dikenal karena memiliki 320 hari dengan sinar matahari setiap tahun, menjadikannya surga bagi pencari cahaya matahari dari seluruh dunia. Namun, Anda mungkin bertanya-tanya tentang hari-hari di mana matahari tidak bersinar. Jangan khawatir. Meskipun Siprus memiliki banyak sinar matahari, pulau ini juga mengalami sekitar 40 hari hujan setiap tahun. Hujan ini penting karena membawa kehidupan ke lanskap Siprus, membuatnya menjadi pulau yang subur dan hijau. Mari kita uraikan sedikit. Dengan lebih dari 10 bulan penuh sinar matahari, Anda bisa menikmati waktu yang luar biasa untuk bersantai di pantai, menjelajahi situs-situs bersejarah, atau mencicipi masakan lokal. Ketika hujan datang, itu membantu menjadikan Siprus lebih indah dan memberikan kehidupan pada alamnya. Selain cuaca yang menyenangkan, Siprus juga kaya akan budaya dan keramah-tamahan. Anda bisa berjalan-jalan di desa-desa yang menawan sambil menikmati secangkir kopi Siprus tradisional dan merasakan kehangatan dari penduduk lokal. Waktu terbaik untuk menikmati hari-hari cerah di Siprus adalah selama bulan-bulan musim panas. Tetapi jika Anda lebih suka cuaca yang lebih sejuk dan kurang ramai, musim semi dan musim gugur adalah pilihan yang baik. Pada waktu-waktu ini, suhu tetap nyaman sehingga Anda bisa menikmati semua keindahan pulau ini tanpa banyak keramaian. Siprus menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam dan budaya yang kaya, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Bendera Siprus memiliki sesuatu yang sangat unik, gambaran peta pulau itu sendiri. Ini menjadikannya negara pertama yang menampilkan peta di benderanya. Namun, mengapa sebuah negara memilih untuk melakukan hal ini? Jawabannya terletak pada sejarah kompleks Siprus. Sepanjang sejarahnya, Siprus telah mengalami banyak konflik antara komunitas Yunani dan Turki. Dengan menampilkan peta pulau pada benderanya, Siprus ingin mengingatkan semua orang mengenai pentingnya persatuan, netralitas, dan perdamaian. Bendera ini menjadi simbol perjalanan panjang menuju harmoni di antara komunitas yang berbeda. Peta di bendera bukanlah pilihan sembarangan. Ini adalah keputusan yang disengaja untuk menunjukkan identitas bersama penduduk pulau, yang melampaui perbedaan etnis dan budaya yang telah menyebabkan konflik di masa lalu. Desain ini bertujuan untuk memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan Siprus. Mari kita lihat lebih dekat desain bendera tersebut. Siluet pulau berwarna jingga tembaga di atas latar belakang putih. Warna-warna ini memiliki makna khusus. Tembaga mewakili hubungan historis Siprus dengan logam dan putih melambangkan kesucian dan kedamaian. Dengan semua elemen ini, bendera Siprus tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai pengingat bahwa bersatu dan bekerja sama itu penting untuk masa depan bersama bangsa. Ketika kita membahas tradisi anggur Siprus, kita sebenarnya mengacu pada sejarah yang sudah ada sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Ya, Siprus telah membudidayakan dan memproduksi anggur selama 6 milenium. Ini adalah perjalanan panjang yang menyimpan banyak cerita dan tradisi dalam setiap botol anggur. Meskipun Siprus memiliki sejarah kaya dalam pembuatan anggur, kualitas produksi anggurnya mungkin tidak berada di peringkat ratas di dunia. Sekitar posisi ke-50 dalam skala global menunjukkan bahwa terkadang yang terpenting bukanlah jumlah, melainkan kualitas. Siprus benar-benar memiliki keahlian dalam menciptakan anggur yang luar biasa, meskipun bukan merupakan produsen terbesar. Jika Anda pernah berkunjung ke Siprus, ada satu jenis anggur yang wajib dicoba, comandaria. Anggur ini sangat istimewa dan memiliki rasa yang unik, berasal dari anggur yang dijemur. Proses ini memberi comandaria cita rasa yang khas yang sangat memanjakan lidah. Mencoba comandaria adalah pengalaman yang mengembirakan dan merupakan bukti nyata dari keahlian pembuatan anggur yang dimiliki oleh pulau ini. Jadi, jika Anda berkesempatan mengunjungi Siprus, jangan lewatkan untuk mencicipi anggur yang istimewa ini. Ketika kita berbicara tentang parfum, Siprus mungkin bukan tempat pertama yang terlintas dalam pikiran. Namun, para arkeolog baru-baru ini menemukan fakta menarik. Parfum tertua ditemukan di Siprus. Temuan ini mengungkapkan sejarah yang menakjubkan mengenai wangian di pulau ini. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, pada zaman perunggu, Siprus adalah tempat adanya pabrik parfum. Ya, Anda tidak salah dengar, pabrik parfum. Ini adalah periode penting di mana budaya dan teknologi di pulau ini berkembang pesat. Arkeolog telah menemukan bukti keberadaan fasilitas pembuatan parfum yang menunjukkan seberapa canggih keterampilan orang-orang yang tinggal di sana pada waktu itu. Sungguh menarik untuk mencermati bahwa jauh sebelum parfum modern yang kita kenal saat ini, orang-orang di Siprus sudah bereksperimen dengan seni menciptakan wangian. Pabrik parfum yang mereka miliki adalah bukti teknik yang unggul. Mereka menggunakan berbagai bahan alami dan menunjukkan pemahaman yang dalam tentang senyawa aromatik. Bayangkan betapa rumitnya proses yang mereka lakukan, menggabungkan berbagai bahan untuk menciptakan aroma yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki makna budaya yang dalam. Parfum kuno ini tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam upacara dan ritual keagamaan. Ini menunjukkan betapa signifikan wangian dalam kehidupan masyarakat Siprus saat itu. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tradisi parfum di Siprus memiliki akar yang sangat tua dan kaya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya pulau ini. Siprus dikenal sebagai pulau cinta yang memiliki kisah menarik tentang dewi cinta Yunani, Aprodite. Menurut legenda, Aprodite dilahirkan dari bui laut di dekat batu yang kini disebut Pantai Aprodite. Saat ombak menghantam batu tersebut, bui terbentuk dan dikatakan menyerupai sosok dewi itu. Ini adalah cerita yang menambah nuansa mitologi ke pulau yang indah ini. Namun, hal yang menarik adalah nama tempat tersebut dalam bahasa Yunani, yaitu Petrato Romeo yang berarti Batu Orang Yunani. Masyarakat lokal memiliki versi yang berbeda dari kisah tersebut. Legenda lain mengaitkan batu ini dengan pahlawan Yunani bernama Diogenes Acritas. Menurut cerita, Diogenes melakukan tindakan heroik dengan melemparkan batu-batu besar kepada musuhnya dari lokasi ini. Mari kita luangkan sejenak untuk menikmati keindahan Petrato Romeo. Ombak yang menghantam batu-batu dan pemandangan yang menakjukan di sekitarnya tentu menarik perhatian banyak orang, baik penduduk lokal maupun wisatawan. Meski legenda Aprodite menambah sentuhan romantis, kenyataannya tetap mempesona dengan signifikansi historis yang dimilikinya. Kisah Petrato Romeo dan Diogenes Acritas menggambarkan hubungan antara Siprus dengan mitologi Yunani dan keberanian. Sungguh menarik bagaimana berbagai legenda ini terjalin dengan keindahan alamnya, menciptakan kekayaan budaya yang unik di pulau ini. Di jantung kota Paphos, terdapat sebuah pohon yang dipercaya dapat mengabulkan keinginan. Pohon ini dikelilingi oleh cerita rakyat dan mitos, serta terletak dekat katakombe Kristen yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Stradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan banyak orang percaya bahwa dengan mengikatkan sesuatu pada cabang-cabang pohon ini, keinginan mereka akan terwujud. Saat ini, pohon tersebut dipenuhi dengan pita-pita dan sapu tangan berwarna-warni yang menjadi simbol harapan dan impian banyak orang yang telah mengunjunginya selama bertahun-tahun. Setiap pita dan sapu tangan yang terikat menggambarkan keinginan seseorang yang mencari sedikit keajaiban dalam hidup mereka. Melihat pohon ini adalah pemandangan yang indah dan keragaman barang yang terikat di cabangnya menambah nuansa mistisnya. Namun, pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah harapan-harapan ini benar-benar menjadi kenyataan? Jawabannya tergantung pada kepercayaan masing-masing individu. Beberapa pengunjung mencurahkan keyakinan mereka pada kekuatan pohon, mengaitkan pemenuhan harapan mereka dengan tempat mistis ini. Di sisi lain, ada juga yang melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang menawan, menghargai makna simbolis dan rasa kebersamaan yang ditumbuhkannya. Pohon ini bukan hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga simbol persatuan. Ini adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berpartisipasi dalam ritual kuno ini. Dengan cara yang sederhana namun mendalam, pohon ini menghubungkan aspirasi kolektif dari mereka yang telah mengunjungi sebelumnya, menciptakan rasa komunitas yang kuat. Siprus, pulau yang terletak di Mediterania, memiliki populasi kucing yang jauh lebih banyak daripada manusia. Keunikan ini memberikan pesona khusus pada pulau ini. Salah satu tempat yang paling menarik adalah Biara Suci Este, Niholas dari Kucing di Aki, yang merupakan rumah bagi ratusan kucing. Namun, biara ini bukanlah biara biasa, ini adalah surga bagi kucing-kucing yang lucu dan berbulu. Legenda di balik biara ini sangat menarik. Dikatakan bahwa kucing-kucing ini awalnya dibawa ke biara untuk mengatasi masalah ular berbisa yang mengancam penduduk pulau. Dengan menghadirkan kucing-kucing, masalah ular pun dapat ditangani, dan hingga kini, kucing-kucing di biara masih memainkan peran penting tersebut. Bayangkan suasana tenang di biara, di mana para biarawati menjalani rutinitas harian mereka ditemani oleh teman-teman berbulu mereka. Biara Suci Este, Niholas dari Kucing tidak hanya memberikan tempat berlindung bagi kucing-kucing ini, tetapi juga memberikan mereka tujuan. Ini menciptakan hubungan simbiosis yang telah terjalin dan teruji oleh waktu antara para biarawati dan kucing-kucing, menjadikan tempat ini sangat istimewa. Nikosya, ibu kota Siprus, adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang terbagi antara dua negara. Keunikan ini disebabkan oleh apa yang dikenal sebagai Garis Hijau, yaitu zona penyangga yang dikelola oleh PBB. Pembagian ini terjadi pada tahun 1974 ketika Turki melakukan intervensi di bagian utara Siprus sebagai respons terhadap kudeta militer di selatan. Akibatnya, pulau ini terpecah dan Nikosya menjadi simbol pembagian tersebut. Garis Hijau ini berfungsi sebagai batas antara bagian utara yang dikuasai oleh Turki dan bagian selatan yang dikuasai oleh pemerintahan Siprus. Zona ini dipantau oleh pasukan PBB yang hadir untuk menjaga perdamaian dan mencegah ketegangan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak. Pembagian Nikosya membawa banyak tantangan bagi penduduknya. Keluarga dan individu yang tinggal di sisi yang berbeda harus menghadapi kesulitan yang unik berbeda dari ibu kota lain di dunia. Kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh pembagian ini dan mereka seringkali mengalami kesulitan akibat perbedaan politik dan sosial. Meskipun situasinya rumit, kehadiran pasukan PBB menunjukkan upaya internasional untuk membantu stabilisasi dan menjaga perdamaian di ibu kota yang terpecah ini. Nikosya tetap menjadi pengingat akan sejarah yang kompleks dan tantangan yang dihadapi oleh rakyat Siprus hingga saat ini. Siprus, yang terletak di Laut Mediterania, adalah pulau terbesar ketiga setelah Sisilia dan Sardinia. Meskipun mungkin tidak terdengar besar, prestasi ini sangat signifikan. Selain ukuran, Siprus juga merupakan salah satu pulau terpadat di Mediterania dengan komunitas yang aktif dan beragam. Keberagaman ini menjadikan Siprus memiliki kekayaan budaya yang menarik. Sejarah Siprus sangat panjang, mencapai ribuan tahun. Pulau ini telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban yang meninggalkan warisan budaya yang kaya, seperti reruntuhan kuno, kastil abad pertengahan, dan berbagai jejak sejarah lainnya. Siprus bukan hanya terkenal sebagai destinasi wisata pantai yang berjemur di bawah sinar matahari. Pulau ini juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Mulai dari pegunungan Trudos hingga desa-desa menawan dan situs arkeologi yang menarik untuk dijelajahi. Ada lebih banyak yang dapat dilihat dan dieksplorasi di pulau ini daripada sekadar pantai dan matahari. Siprus memiliki sejarah yang menarik dan berperan penting dalam kisah Ratu Cleopatra dan Jenderal Mark Antony. Kita semua mengenal Cleopatra karena kecantikannya dan hubungannya yang terkenal. Tetapi tahukah Anda bahwa Siprus pernah diberikan sebagai hadiah kepadanya oleh Mark Antony? Siprus terletak strategis di Mediterania Timur. Dan selama masa sulit mereka, Mark Antony yang terpesona oleh Cleopatra memberikan pulau ini kepadanya. Ini bukan hanya sekadar hadiah, itu merupakan simbol dari aliansi politik dan cinta mereka. Namun, kisah cinta mereka tidak berakhir bahagia. Pada tahun 31 SM, mereka mengalami kekalahan di pertempuran Aktium. Aliansi antara Cleopatra dan Mark Antony runtuh dan sebagai akibatnya, Siprus kembali ke kekuasaan Romawi. Pulau ini yang tadinya berada di tangan Mesir, kini lagi-lagi berada di bawah kendali kekaisaran Romawi. Meskipun cerita ini mungkin tidak terdengar seromantis perhiasan yang biasa dikaitkan dengan Cleopatra, pentingnya Siprus dalam konteks geopolitik pada masa itu sangat besar. Pulau ini tidak hanya menjadi bagian dari kisah cinta yang tragis, tetapi juga menjadi tempat yang strategis dan penting dalam sejarah. Zenobia adalah salah satu situs penyelaman bangkai kapal terbaik di dunia. Pada tahun 1980, kapal kargo ini mengalami nasib sial ketika terbalik dan tenggelam di dasar laut. Setelah lebih dari empat dekade, bangkai kapal Zenobia masih sebagian besar utuh dan menjadi tempat menarik untuk dijelajahi. Bayangkan, di dalamnya terdapat karpet, mesin penjual otomatis, dan bahkan 108 truk yang tenggelam bersamanya. Semuanya tertahan dalam waktu di bawah permukaan laut. Zenobia terletak pada kedalaman 42 meter, sehingga menjadi tantangan dan pengalaman menarik bagi penyelam, terutama bagi yang sudah berpengalaman. Salah satu daya tarik dari penyelaman di Zenobia adalah tidak adanya arus yang kuat membuatnya semakin mudah diakses. Ketika Anda menyelam, rasanya seperti memasuki kapsul waktu. Anda dapat menafigasi melalui koridor-koridor yang tenggelam dan menikmati keindahan bangkai kapal yang menjadi hantu Zenobia. Air yang jernih di sekitarnya memungkinkan Anda untuk melihat semua rincian dan kemegahan Zenobia dengan jelas. Ini membuat pengalaman menyelam di sana sangat unik dan menakjubkan. Pada tahun 1191, saat Perang Salib berlangsung, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raja Richard, yang dijuluki Sang Singa, memutuskan untuk menikah dengan seorang putri dari Navara. Ini bukanlah pernikahan biasa, karena ini adalah pernikahan kerajaan Inggris pertama dan satu-satunya yang terjadi di luar Inggris. Cerita ini bermula saat Raja Richard dan calon istrinya memulai perjalanan ke Tanah Suci. Namun, mereka memilih untuk merayakan pernikahan mereka di Pulau Siprus, yang indah, bukan di Inggris. Ini menjadi momen yang sangat unik dalam sejarah, karena Siprus menjadi satu-satunya tempat di luar Inggris yang menjadi tuan rumah pernikahan kerajaan Inggris. Mereka menjalani pernikahan selama delapan tahun sampai Raja Richard menemui ajalnya di Perancis akibat terkena panah. Namun yang lebih menarik dari cerita ini adalah fakta bahwa Siprus menyaksikan persatuan kerajaan yang melawan konvensi yang ada pada masa itu. Sekarang, Siprus tetap menjadi bukti dari sejarah unik ini, sebagai pulau kecil di Mediterania yang pernah menjadi saksi pernikahan kerajaan yang istimewa. Jika Anda tertarik dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk memberi suka, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi. Tetaplah ingin tahu.